Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mengawali karya kita di pagi hari ini dengan melandasinya dengan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Puji syukur kami haturkan ke dalam hadirat engkau ya Bapak. Oleh karena kasihmu, kami boleh kembali untuk berkarya, untuk melayani Tuhan di rumah sakit panti waluyo ini. Dan biarlah di hari ini, kami boleh mengawalinya dengan semangat. Kami boleh dapat mengawalinya dengan ucap syukur. Sehingga setiap karya yang kami lakukan, boleh menjadi berkat. Boleh menghadirkan damai sejahtera untuk sesama kami. Ialah firman Tuhan yang akan kami dengar bersama. Boleh terus menggerakkan hati kami. Untuk kami boleh senada, selaras dengan kehendak Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah Untuk Tuhan. Firman akan terambil dari Roma, pasal 14, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Roma, pasal yang ke-14, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Terimalah orang yang lemah imannya, tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan? Janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu? Sehingga kamu menghakimi hamba orang lain. Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh. Itu adalah urusan Tuhan-Nya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain. Tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun diantara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup, kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati, kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya ia menjadi Tuhan. Baik atas orang-orang mati, maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis. Demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku. Dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perikob ini diceritakan bahwa ada persoalan antara orang Kristen Yahudi dan non-Yahudi. Jadi di kota Roma ini ada orang Yahudi dan non-Yahudi. Di antara mereka itu saling mengkritik, saling menghakimi. Orang Yahudi di kota Roma, mereka percaya kepada Kristus tetapi masih terikat pada aturan Taurat. Nah, Paulus di sini melabeli mereka sebagai orang yang lemah imannya. Kenapa, saudara-saudara? Karena mereka masih merasa terusik ketika orang-orang non-Yahudi tidak melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan. Akhirnya muncul masalah di sana, saudara-saudara. Di mana kedua belah pihak saling menghakimi. Orang yang makan sayur menghina orang yang memakan segala jenis makanan. Dan sebaliknya, orang yang memakan segala jenis makanan menghakimi orang yang vegetarian. Orang yang cuma makan sayur. Nah, persoalan ini juga kerap kali muncul dalam kehidupan orang-orang percaya pada zaman sekarang. Ada orang atau kelompok yang merasa tidak bertumbuh imannya karena ibadahnya pakai tepuk tangan. Lalu mengkritik bahwa ini ibadah apa konsep? Kenapa ibadahnya harus pakai tepuk tangan? Ini membuat iman saya tidak bertumbuh. Sebaliknya, ada orang atau kelompok yang suka ibadahnya pakai tepuk tangan kemudian mengkritik jemaat lain yang tidak pakai tepuk tangan. Ini ibadah atau apa? Kenapa tidak ada ekspresinya? Ibadahnya buat ngantuk. Bagi Paulus melihat jemaat model begini adalah jemaat yang lemah imannya. Kenapa? Karena imannya bukan karena Kristus. Tetapi imannya bergantung pakai tepuk tangan atau tidak. Bahkan kita juga disuguhkan, saudara-saudara, tentang perdebatan tentang maat agama mana yang benar. Di satu sisi mencari keunggulan agamanya, di sisi lain mencari kelemahan dari agama lain. Pertanyaannya, saudara-saudara, apakah perdebatan ini menjadikan kehidupan ini lebih baik? Membuat hidup ini lebih damai? Bukankah seringkali ketika kita memperdebatkan agama lain justru menjadi kekis-kekis-kekis ruhan? Tidak ada lagi kedamaian. Orang saling membenci antara satu dengan yang lain. Karena itu, saudara-saudara, bagi Paulus, kualitas keimanan itu bukan dilihat dari kamu makan apa atau bukan dilihat model ibadahmu seperti apa. Tetapi kualitas keimanan dilihat dari untuk siapa kamu melakukan itu. Bagi Paulus, mau makan daging, mau cuma makan sayur, ketika semua dilakukan untuk Tuhan, tidak jadi masalah, tidak jadi soal. Tidak perlu kemudian mendewakan ritual keagamaan sendiri. Cara saya beribadah paling benar. Cara kamu salah. Bagi Paulus, itu tidak perlu. Karena hal-hal seperti itu justru menghancurkan keharmonisan. Paulus mengatakan, bahwa kerajaan surga itu bukan tentang apa yang kamu makan, bukan tentang apa yang kamu minum. Tetapi kerajaan surga itu tentang kebenaran, tentang damai sejahtera, dan suka cita oleh roh kudus. Oleh karena saudara-saudara, orang yang melakukan untuk Tuhan, ia tidak akan menjadi batu sandungan, tetapi ia akan menjadi berkat. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada ayat yang ke-8 disana dikatakan. Jika kita hidup, kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati, kita mati untuk Tuhan. Kenapa? Karena kita milik Tuhan. Milik di sini adalah hasil dari karya penebusan Allah melalui pengorbanan Kristus. Penebusan yang diberikan Allah seharusnya berbanding lurus dengan perubahan pola pikir, berbanding lurus dengan perubahan perilaku. Oleh karena itu, Paulus menegur keras ketika mereka saling menghakimi. Karena pendamaian Allah yang diberikan seharusnya menjadi penggerak untuk mereka juga bisa hidup rukun di tengah-tengah keberbedaan. Mereka bisa hidup berdamai dengan sesama mereka. Toh, semua yang kita perbuat akan berujung sama, yaitu pertanggung jawaban di hadapan Tuhan. Dari sini Paulus tidak menyadarkan kita, saudara-saudara, bahwa panggilan sebagai milik Allah adalah melakukan sesuatu untuk Allah, yaitu menghadirkan damai sejahtera di tengah keberagaman. Dan kita juga diberi tugas untuk merawat dan menjaganya. Janganlah kita menjadi manusia yang lemah iman, yang merusak apa yang telah Allah kerjakan. Allah menciptakan keberagaman pasti ada maksud yang baik. Jangan kemudian kita rusak dengan memaksakan agar semua bisa sama dengan cara saling menghakimi satu dengan yang lain. Herbert Einstein mengatakan bahwa perdamaian tidak dapat dijaga dengan kekerasan, tetapi perdamaian dapat dijaga dengan pengertian. Mari saudara-saudara, di era pandemi ini, kita pererat kebersamaan kita sebagai saudara, sebangsa, dan setanah air. Anugrah keberbedaan yang Allah berikan tak seharusnya membuat kita terpisah. Karena perbedaan justru menyadarkan kita bahwa kita saling membutuhkan dan saling melengkapi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, engkau menghadirkan keberbedaan di tengah-tengah kehidupan kami. Pasti ada maksud yang baik. Karena dengan keberbedaan, kami boleh memiliki kesadaran bahwa kami memiliki keterbatasan. di dalam diri kami ada kelebihan, ada juga kekurangan. Tetapi di dalam diri sesama kami juga sama memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Oleh karena keberbedaan yang Tuhan izinkan, agar terjadi sebuah kesempurnaan, di mana kami boleh saling melengkapi satu dengan yang lain. Biarlah keimanan kami, bukanlah keimanan yang lemah, di mana kami terusik, mudah terusik oleh hal-hal yang mungkin berbeda dari kami. Tetapi biarlah keimanan kami adalah iman yang berkualitas, di mana iman kami adalah iman yang dapat kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Iman yang dapat menghadirkan damai sejahtera, iman yang dapat menghadirkan kesuka citaan di dalam hidup ini. karena keberbedaan itu bukan untuk diperdebatkan, tetapi keberbedaan adalah untuk dipahami dan dimengerti. Ketika kami melayani Tuhan di rumah sakit ini, kami menghadapi dan berhadapan dengan pribadi-pribadi yang berbeda. Tetapi biarlah melalui penyertaan roh hudus, kami boleh dapat bekerja sama dengan baik, kami boleh dapat bergandengan bersama, untuk kami boleh menghasilkan karya yang baik untuk Tuhan. Berkati kami di hari ini ya Bapak. Amin. Apapun juga Tuhan menjagamu 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 Bapak. Tuhan menjagamu Tuhan menjagamu Tuhan menjagamu Tuhan menjagamu Pasra Sumarao Mretang Tremrajo